Dan selanjutnya kami persilahkan untuk pasangan calon nomor urut 3, silahkan berdiri dan menuju ke podiumnya, menyampaikan visi, misi, dan program kerja. Waktu Anda 2 menit, kami persilahkan. Salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Ketua KPU, dengan Komisioner yang kami hormati, Ketua Bawah Aslu, PJ Gubernur, Prokofimda, dan para hadirin masyarakat Papua Tengah, mulai dari Puncak Jaya sampai di Nabire, yang kami banggakan. Kesempatan ini izinkanlah kami untuk menyampaikan visi-misi kami. Visi kami adalah mewujudkan Papua Tengah emas, adil, berdaya saing, bermartabat, harmonis, maju, dan berkelanjutan. Dari visi ini, kami menjabarkan ada 9 program prioritas yang kami akan bangun. Pertama, membangun konektivitas antarwilayah. Kedua, menjaga stabilitas harga pangan. Ketiga, menjamin layanan pendidikan dan kesehatan. Keempat, membangun industri hulu dan hilir. Lima, mengoptimalkan peran masyarakat Papua Tengah orang asli Papua. Enam, melanjutkan dan meningkatkan pembangunan infrastruktur. Tujuh, membangun iklim sosial dan politikan damai. Delapan, menciptakan stabilitas keamanan dan keharmonisan antarkelompok. Sembilan, meningkatkan integrasi kearifan lokal dan pengetahuan adat. Terima kasih. Masih ada waktu, silakan dilanjutkan oleh calon wakil gubernur. Sudah cukup? Baik, terima kasih. Silakan duduk kembali. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang.